Pulauan kore api dan sendok diamankan petugas saat menggelar razia di rutan. Razia dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, penggunaan handphone, dan peredaran narkoba. Petugas memeriksa satu persatu ruang tahanan dan juga para narapidana. Petugas gabungan dari rutan Magetan bersama Polres dan TNI melakukan razia di rutan kelas 2B Magetan pada kamis sore. Petugas memasuki ruang tahanan dan narapidana, serta memeriksa satu persatu tahanan atau narapidana. Tidak hanya orangnya saja, petugas gabungan juga memeriksa ruang tahanan mereka, baik kasus pidana umum, narkoba, hingga kasus tidak pidana korupsi. Petugas menggeledah tempat tidur atau tempat penyimpanan barang para tahanan. Dalam razia yang digelar selama kurang lebih satu jam itu, petugas mengamankan puluhan korek api, alat cukur kumis, sendok, gunting, dan obat-obatan. Petugas tidak menemukan narkoba. Barang yang disita bisa berpotensi menjadi senjata tajam, sehingga harus diamankan sebagai antisipasi terjadinya kejahatan di dalam rutan. Yang memang sudah ternak-tenak, yang memang sudah diponoroko, kemudian tanya, setelah kita tanya, Nah disini kebetulan pada hari ini, kita didampingi oleh teman-teman dari polisian dan TNI untuk mem-backup kita dalam pelaksanaan kegiatan. Hasilnya bisa teman-teman lihat, jadi ini ada senjata, Sampai malam, sampai malam itu kita kan harus pantau. Tentang namanya, jadi senjata bisa jadi itu. Dan ini juga, sementara sendok, ada sendok sih, ini juga berpotensi jadi senjata tajam. Razia terhadap tahanan atau narapidana akan terus dilakukan sebagai antisipasi gangguan keamanan di rutan atau peredaran narkoba.